Beralih ke informasi lainnya, pemirsa Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Totok Imam Santoso, melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer 1427 Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kunjungan kerjanya, Pangdam 14 Hasanuddin meresmikan program pembangunan renovasi rumah tidak layak unik, serta menyerahkan bantuan sembako kepada suku Bugu, masyarakat ngelayan dan masyarakat disabilitas yang berada di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Dihadiri Bupati Pasangkayu, Haji Yomil Ambojiwa bersama Forkopimda Kabupaten Pasangkayu, Pangdam 14 Majen TNI Totok Imam Santoso, berpesan agar masyarakat dapat hidup bahagia dan hidup damai di Kabupaten Pasangkayu. Dia juga menyatakan, bila warga ada masalah, silakan mendatangi jajaran TNI untuk dicarikan solusi atau jalan keluar. Karena kehadiran TNI di bumi Pertiwi ini tidak luput atas keberadaan seluruh komponen masyarakat, maka sudah semestinya TNI untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi untuk kita, TNI sebagaran dari pimpinan, baik dari Panglima TNI, maupun Bapak Taksa. Intinya TNI harus netral, tidak boleh memilih kepada siapapun, baik kepada kontestan, paket politik. Langkah-langkah yang diambil dari kita, pertama kita mempersiapkan pasukan kita, melatihnya, memberimu edukasi, kemudian menyusun organisasinya, termasuk melengkapi kemenerapannya. Kemudian juga kita, langkah-langkah kita ambil, yaitu untuk mempersiapkan pos komandu, pos komandu di masing-masing satuan. Jadi satuan juga harus kurangsi dengan KPU, dengan Bambaslu, dengan Kepolisian, untuk menyiapkan semacam SOP bersama. Selain menyerahkan bantuan, Pandang 14 Hasanuddin juga bersuah foto bersama seluruh elemen masyarakat yang menyambut kedatangannya. Dari Pasangkayu, Tim Ainius melaporkan.